Pemilu bakal berlangsung sebentar lagi. Dan halaman media sosialmu makin riuh gak sih? Kalo di aku sih iya. Ada yang belain matematian capres idolanya. Ada yang bikin informasi yang laur. Ada yang sebar gagasan. Ada yang rajin banget nyerang personal. Semua tumparua dalam satu wadah. Kadang bikin enak, kadang seru-seru aja sih ngamatinnya. Tapi gak semuanya depresif alias bikin pusing. Dan semuanya berkat penggemar K-pop. Gimana ceritanya? Apakah penggemar K-pop bakal terlibat aktif dalam urusan politik? Dan kalo lagi berat. Ini rumus sih buat apa aja. Pahalaman saya ya. Kalo lagi jalanin sesuatu yang terasa berat. Bilang sama diri sendiri. I am not the first person to experience this. Sepintas gak ada yang aneh dari video live tadi. Ia sama seperti live di TikTok pada umumnya yang melibatkan interaksi antara konten creator dan pengikutnya. Dalam live itu, Anies Baswedan, calon presiden nomor urut 2 ngobrol santuy sama pengguna TikTok lainnya. Obrolannya sih soal kehidupan. Kayak mimpi atau kegagalan demi kegagalan. Potongan videonya viral. Dan Anies diobrolin berhari-hari. Dan satu lagi, penggemar K-pop menyambutnya dengan gegab gempita. Katanya live Anies mirip idol K-pop yang sering menyapa para fans waktu lagi dalam perjalanan. Perbincangan tentang Anies terus diulang ketika akun ini muncul. Di dalamnya, konten-konten live TikTok Anies diunggah ulang lewat berbagai potongan. Yang unik, akun tersebut dibikin ala-ala fanbase K-pop. Lengkap dengan caption bahasa Korea dan huruf hangul. Sejak aktif per 29 Desember kemarin, akun ini menarik perhatian banyak pengguna. Followersnya bahkan tembus lebih dari 100 ribu. Agar lebih paripurna, Anies ikut-ikutan diberi emoji mirip idol K-pop. Emojinya Owl alias burung hantu. Tidak sampai di situ saja. Ada nama Korea buat Anies. Park Anies. Anies juga dipanggil aba nasional. Kalau Anies Bambli ini menurutku lebih ke organic jokes internal K-pop aja gitu ya. Seperti yang sudah sering dilakukan juga ketika misalnya ada debat capres. Nanti ada versi jokes K-popnya tuh. Nanti yang menceritakan kesannya Anies tuh sebagai idol yang baru. Yang nggak punya naungan agency K-pop besar gitu ya. Itu tadi pendapat Carlina Oktaviani. Antropolog digital dan pemerhati K-pop. Katanya Anies Bubble adalah fenomena yang berasal dari jokes internal. Ia memberi penegasan Anies Bubble bukan bentuk dukungan politik. Misalnya ada yang bikin fan kit gitu ya. Biasanya kalau artis K-pop ada season greeting yang setiap kali pergantian musim itu ada kayak paket merchandise-nya. Nah itu dibikin desain ala-ala itu gitu ya. Dengan soft edit, cute edit ala-ala idol K-pop gitu ya. Dan juga misalnya ada juga kemarin bikin kalau di konser K-pop suka ada banner buat nyeruin biar di-notice gitu ya. Dan juga ketika pas lo satu ngucapin terima kasih pada akunnya, Joke-joke-joke-nya kayak oh di-notice idolnya nih kayak gitu ya. Jadi lebih beredar seperti lucon dibandingkan hubungan politik. Berbeda dengan Karlina, Huria, Direktur Puskapol UI melihat Anies Bubble sebagai wujud voluntarisme gaya baru. Ia menyamakan Anies Bubble dengan relawan Jokowi yang sempat muncul pada 2014. Kesamaannya, dua-duanya dianggap organik. Kalau kita lihat misalnya pada periode pemilu 2014, voluntarisme politik ini kan juga tumbuh gitu ya di masyarakat gitu ya. Waktu Pak Jokowi mencalonkan diri ada gerakan relawan gitu ya yang muncul secara organik di berbagai tempat. Nah inisiatornya kalau yang saya lihat di 2014 lalu itu kan sebenarnya lebih banyak pada kelompok masyarakat sipil gitu ya. Aktivis organisasi masyarakat sipil dan seterusnya gitu. Di 2017 kita juga sempat melihat sebenarnya fenomena gerakan relawan gitu ya. Teman Ahok misalnya yang waktu itu narasi yang dimunculkan itu adalah anak-anak muda ya kan, anak-anak muda teman Ahok. Memahami bagaimana fandom K-pop tumbuh dan berkembang, mesti pakai kacamata lebih luas ketimbang hanya melihat stereotip yang selama ini ditujukan kepada mereka. Kalau kamu perhatikan, para penggemar K-pop kerap dapat stigma negatif. Mulai dari kelewat fanatik, suka berantem sesama penggemar, menuhankan idolanya atau yang bikin geleng-geleng kepala dipersersersikan gampang banget ketipu tiket konser. Namun, bicara tentang penggemar K-pop akan kurang kalau nggak menyentuh core dari budaya fandom itu sendiri. Militansi Soal kekompakan dan militansi, penggemar K-pop nyaris tanpa tandi dan mungkin hanya bisa disamai dengan penggemar bola. Misalnya, ketika bikin nama idolnya jadi trending topic, para K-popers ini bakal spam tweet dengan foto maupun video. Hipra K-popers nggak sebatas urusan ke idolnya saja. Lebih dari fangirling Penggemar K-pop ternyata terlibat aktif dalam berbagai aktivisme di rana digital merentang dari isu sosial sampai politik. Ada Black Lives Matter yang dipicu rasisme secara sistematik di AS. Ada penolakan terhadap praktik greenwashing. Mereka juga menggalang dana untuk tujuan sosial, kemudian mendukung Palestina. Dan dalam beberapa kesempatan, para penggemar K-pop turut serta mengkritik pemerintah otoriter seperti yang terjadi di Thailand. Dan fandom K-pop sendiri ya, kita harus diingat gitu ya. Ini manusia dengan ragam usia dan ragam latar belakang. Dan mereka orang-orang yang sangat serisih melihat isu-isu sosial dunia gitu ya. Dan isu sosial global saling mengingatkan dan saling menjelaskan. Jadi ada edukasi politik dan gerakan sosial juga di dalam internal fandom K-pop dengan cara yang sangat simpel. Sehingga semua orang bisa memahami satu isu sosial tertentu gitu. Yang mungkin susah dijelaskan ataupun itu biasanya kompleks. Dan seperti itu juga memang aktivisme digital. Jadi ada simplifikasi dari isu yang kompleks diturunkan menjadi hal-hal yang mudah dipahami dan mudah dicernas. Sehingga narasinya mudah beredar dalam wacana digital. Aktivisme digital fans K-pop biasanya terorganisir. Satu lagi, juga out of the box. Mereka menggunakan fancams, clickbaits hingga spam tagar dalam mengadvokasi isu yang lagi ramai dibicarakan atau mengejar tujuan politis tertentu. Menariknya lagi, semua aktivisme itu berjalan melalui komunikasi online real-time di jejaring sosial dan tanpa hirarki. Sebenarnya yang bermasalah menurutku adalah stigma tentang K-pop itu sendiri ya. Padahal banyak sekali teman-teman aktivis yang juga K-popers. Dan lagu-lagu K-pop sendiri seperti lagu BTS tuh banyak membicarakan tentang isu-isu sosial. Richard Williams, dosen etnomosikologi di Soas University of London bilang, interaksi satu sama lain secara online dalam waktu lama sekaligus intens, ditambah obsesi yang sama terhadap idola K-pop, memudahkan mereka untuk melakukan mobilisasi. Jadi selain itu, itu memang secara kandeng K-pop itu karena mereka guyuk. Jadi kalau ngasih sangat tahuan tentang isu gerakan sosial itu lebih mudah terserap gitu. Karena mereka sudah punya tingkat percayaan yang tinggi, tingkat kepercayaan yang tinggi. Kemudian juga saling menkritisi juga. Mereka juga berani saling menkritisi satu sama lain, bukan yang menerima-nerima saja. Jadi bina buka di dalam kandeng K-pop tuh sebenarnya sangat menarik sih. Jauh dari yang orang pikir banal dan labil yang buka dijadikan bahan edek-edekan di Memphis. Dengan situasi tersebut, penggemar K-pop bisa diprediksi jadi kekuatan politik baru yang bisa diperhitungkan. Beberapa kejadian sudah mencatat itu. Pada 2020, ketika Pilpres AS berlangsung, penggemar K-pop di sana menyabotase kampanye salah satu calon, Donald Trump di Tulsa, Oklahoma. Waktu itu, Jubir Trump mengklaim bahwa yang datang kampanye 1 juta orang. Namun yang hadir hanya 6.000 orang. Setelah diusut, itu terjadi lantaran fans K-pop mengajak orang-orang memesan piket kampanye Trump, tapi gak perlu datang. Geser ke Chile Pada 2021 kemarin, fans K-pop juga aktif dalam kontestasi Pilpres dengan mendukung kandidat yang dipandang progresif, Gabriel Boric. Mereka menginisiasi gerakan K-popers for Boric sebagai bentuk support. Buat memobilisasi dukungan, mereka pakai fancams dan meme di kampanye digital sampai bikin lightstick atau fan cheering kit buat Boric. Boric sendiri akhirnya menang dan terpilih jadi presiden. Seberapa besar kontribusi penggemar K-pop dalam kemenangan Boric belum dapat dipastikan. Lantas, gimana dengan Indonesia? Kalau kita lihat, ada klaim dan batasan yang sering diucapkan oleh penggemar K-pop. Mereka gak mau ditarik ke politik. Statement itu kasih gambaran apabila mereka hanya ingin bicara soal idol. Meski begitu, penggemar K-pop di Indonesia terekam lebih dari sekali Ikut bagian dari gerakan publik yang mengkritik kebijakan pemerintah seperti yang terjadi saat penelakan RUU cipta kerja dan reformasi dikorupsi. Potensi suara penggemar K-pop memang satu hal. Akan tetapi, situasi elektoral adalah hal lain karena melibatkan segala macam upaya yang gak cuma berpaku sama semesta dari. Pertanyaannya apakah kemudian orang-orang yang bergabung di dalam Anies Bubble ini akan menjadi basis electorate gitu ya seperti 2014 lalu ya di Jokowi Dodo ini yang belum bisa kita pastikan sekarang. Kalau dulu ya di 2014 karena basisnya itu real ya kita lihat itu kan offline ya, gerakan relawan Jokowi itu kan offline kita bisa lihat langsung masyarakat. Nah kalau hari ini Anies Bubble itu, itu online basisnya. Kita gak tahu nih misalnya apakah yang tergabung di situ adalah K-popers yang memang sudah umurnya gitu ya mencapai 17 tahun. Kan itu tadi, bisa saja kan misalnya yang belum 17 pun gitu ya anak SD, anak SMP gitu ya bisa saja mereka menjadi K-popers. Pada Pilpres Filipina kemarin, penggemar K-pop terutama ARMY membuat gerakan mobilisasi massa untuk memenangkan Leni Robredo, kandidat perempuan yang tengah melawan Ferdinand Bombong Marcos. Leni akhirnya kalah dari Bombong yang secara logistik memang lebih kuat. Bombong menggempur arena daring dengan bermacam kampanye gimmick sampai propaganda yang diserap oleh para pemilih di akar rumput. Jangan lupa juga ia menggandeng Sarah Duterte, anak presiden sebelumnya yang secara popularitas menjamin perolehan suara di wilayah dengan basis pemilih yang kokoh. Itu harus penelitian lebih lanjut ya soal dampak, tapi sayang sekali yang di Filipina justru kalah gitu ya mobilisasi yang dilakukan. Karena memang politik elektron ini kan barang yang lain gitu ya. Seperti gerakan sosial protes lainnya tentu akan beda cara melakukan protes terhadap suatu isu misalnya kayak Omnibus Law dengan melakukan mobilisasi kampanye gitu. Dan yang di Filipina pasti kalah gitu. Kalau yang ini aku juga jadi ada ya 50-50 chance. Peluang untuk menjadikan penggemar Kpop sebagai amunisi dalam konteks politik dan pemilu selalu terbuka lebar. Tapi ada syaratnya nih. Aku pikir kalau mau mencoba menangkan mungkin menunjukkan program-program capret-capret ini untuk perempuan gitu ya. Terutama perempuan internasional kan. Jangan lupa juga Kpopers ini paling banyak di doksi, paling banyak di hina-hina di media sosial juga banyak dapat cyberbullying. Dan itu bisa jadi isu fokusnya tentang kekerasan berbasis gender online mungkin.